selamat menikmati mereka tidur semua yang ada di masjid selain mereka tidur kemudian setelah belajar mereka pun sholat malam berdua ayah dan anak ayahnya ulama besar dan subhanallah sampai subuh dari mereka yang ada di masjid itu yang tidur di masjid nggak ada satu pun yang bangun untuk sholat malam mendekati subuh si anak berkata kepada ayahnya ya nggak ada satu orang pun di masjid yang bangun sholat kata ayahnya nak lebih baik kamu tidur seperti mereka dibanding kamu belajar lalu sholat lalu kamu berbicara hal yang tidak baik untuk kaum muslimin subhanallah lihat hati si ayah bukankah kita katakan tadi bahwa ihsan ketika orang sudah sampai kepada penyempurnaan derajat islam dan derajat iman banyak sekali orang yang sudah mulai beramal sholat namun dia menghina orang lain padahal belum tentu amal sholatnya diterima oleh Allah lihat si bapak mengatakan nak andai kamu dari tadi tidur seperti mereka dan tidak membicarakan keburukan orang lain itu lebih baik bagimu daripada kamu belajar tadi dan kemudian sholat bersama ayah lalu lidahmu menyakiti kaum muslimin seperti ini orang-orang yang yang hati mereka sudah sudah kepada Allah raga mereka sudah kepada Allah hati dan jiwa mereka kepada Allah tidak ada lagi tidak ada lagi keinginan memuji diri habis semuanya untuk Allah mengarah kepada Allah tidak ada keinginan sedikit untuk dipuji tidak ada merasa lebih baik daripada orang lain terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih